Dalam Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939-1945, pasukan Jerman menyerang Perancis pada Mei 1940 untuk mematuh Perancis. Britannia Raya mengirimkan pasukan yang disebut British Expandit Tandere. Tetapi, malahnya pasukan ini terkepung oleh gerakan maju pasukan Jerman dan terputus hubungannya dengan pasukan Perancis. Mereka terdesak dan terkepung di wilayah sekitar pelabuhan Tunkirk, pada 26 Mei 1940 dan menunggu diselamatkan oleh Angkatan Laut Kerajaan Britannia Raya. Evakuasi ini dinyatakan berakhir pada 4 Mei 1940 dan berhasil menyelamatkan lebih dari 338.000 orang prajurit, termasuk 1.230 tentara Perancis. Dengan menggunakan berbagai jenis kapal besar dan kecil, termasuk perau-perau nelayan dan pesiar, Perdana Menteri Britannia Raya, Sir Winston Churchill, yang memerintahkan pelaut-pelaut dan pemilik kapal-kapal sipil untuk berlayar ke Tunkirk untuk menyelamatkan pasukan tersebut, sampai menyebut keberhasilan operasi penyelamatan militer terbesar dalam sejarah tersebut sebagai keajaiban Tunkirk lebih dari 900 kapal terlibat. Dan meskipun 2 per 3 dari penyintas dievakuasi melalui pelabuhan, Sekitar 100.000 orang berangkat dari pantai. Operasi penyelamatan ini diberi nama kode Operasi Dynamo. Selama bertahun-tahun, ada anggapan bahwa Adolf Hitler memerintahkan Wehrmacht untuk mantikan serangan dan membiarkan pembamaun dilanjutkan oleh Luftwaffe. Namun, berdasarkan Official War Theory of Army Group A, komandan pasukan Jerman, General Obis Gerd von Ruthless, yang memerintahkan penghentian tersebut. Hitler baru mengesahkan perintah ini beberapa jam kemudian. Hal ini memberikan kesepakatan beberapa hari bagi sekutu untuk mengevakuasi pasukannya yang terkepung. Dan kemudian, penerikan mundur dilakukan di tengah kondisi yang kacau balau. Kendaraan-kendaraan kosong dibiarkan menumpuk di jalanan, dan para pengungsi berjalan ke arah sebaliknya, karena ada penyansuran masa perang, sekaligus keinginan untuk menaikkan moral bangsa. Musibah yang terjadi di Donkurt awalnya tidak disperluaskan sepenuhnya. Misa, khusus yang dihadiri Raja Kyrgyz, diadakan di Westminster tahun 26 Mei. Hari doa nasional, Uskup Agung Sanderbury, mengimpin doa untuk tentara-tentara kami yang sedang menderita di Perancis. Doa serupa disampaikan di Sanagok dan gereja di seluruh Britania Raya pada hari yang sama. Masyarakat semakin yakin dengan kecerigaan mereka mengenai kondisi tentara di Donkurt. Dan Churchill, pemerintahkan operasi Dynamo, dimulai. Waktu itu, 28.000 tentara sudah duluan dievakuasi. Rencana awal operasi ini menargetan penyelamatan 45.000 tentara dari PIEF dalam kurun dua hari. Kemudian, Jerman diperkirakan akan mengambat evakuasi lebih lanjut. Hanya 25.000 orang tentara yang dievakuasi selama dua hari itu, termasuk 7.000 pada hari pertama. Pada tanggal 27 Mei, hari pertama dievakuasi penuh. Satu kapal jelajah, delapan kapal berusak, dan 26 kapal lainnya dikerahkan. Dan para perwira angkatan laut, mencari perahu kecil di Termaga setempat, yang mampu mengangkut tentara dari pantai ke kapal yang lebih besar, di pelabuhan, serta perahu. Agak besar, yang dapat mengangkut tentara dari Termaga. Angkatan laut kemudian, membuat permintaan bantuan darurat. Pada 31 Mei, kurang lebih 400 perahu kecil, bersedia ikut operasi ini. Dan pada hari yang sama, Tufwe mengebom dan kurd habis-habisan, baik kota maupun pelabuhannya. Dan karena pasokan air putus, kebakaran tidak dapat dipadamkan. Sekitar seribu warga sipil tewas, dan hanya sepertiga penduduk kota yang tersisa. Lalu, Lutwef disergap, 16 skuadrun Angkatan Udara Kerajaan. Pada 27 Mei, Angkatan Udara Kerajaan, menewaskan 38 awak Lutwef. Dan Lutwef kehilangan 14 pesawat. Secara keseluruhan, lebih dari 3.500 pesawat diterbangkan untuk membantu operasi Dynamo. Rav mengugurkan banyak pesawat Jerman sepanjang pekan. Para tentara yang dibom dan ditebaki saat menunggu kapal, tidak sadar bahwa Rav sedang berusaha melindungi mereka. Karena pertempuran udara terjadi jauh dari bibir pantai. Dan akibatnya, banyak tentara Britania yang menutuh pilot Rav diam saja. Pada tanggal 25 dan 26 Mei, Lutwef menarikkan pasukan sekutu yang bertahan di Calais, Lili, dan Amis. Dan tidak menyerang Dunker. Calais, di bawah pertahanan B, menyerah. Pada tanggal 26 Mei, Sisa-sisa Angkatan Darat Pertama Prancis menyerah di Lili, mempertahankan diri dari serangan 7 divisi Jerman. Angkatan Darat Belgia menyerah pada tanggal 28 Mei, sehingga membuat celah besar di sebelah timur Dunker. Beberapa divisi Britania dikerahkan untuk menutup celah tersebut. Pada tanggal 30 Mei, Churchill menerima pesan bahwa semua divisi Britania beserta hampir seluruh Angkatan Darat Pertama Prancis saat ini berada di belakang garis pertanganan. Saat itu, garis pertanganannya mengikuti kanal yang terletak 7 mil dari pesisir pantai. Dan keesokan harinya, 53.000 tentara diberangkatkan, termasuk rumohan pertama tentara Prancis. Lord Gord dan 68.000 tentaranya dievakuasi pada tanggal 31 Mei, dan Mayor Jenderal Harold Alexander ditugaskan memimpin pasukan yang tersisa. Sekirter 64.000 tentara sekutu berangkat pada tanggal 1 Juni, tetapi eskalasi serangan udara menghambat evakuasi pada siang harinya. Pasukan Britania yang tersisa sebanyak 4.000 orang diberangkatkan pada 2-3 Juni malam, dan 75.000 tentara Prancis diberangkatkan pada 2-4 Juni malam. Sebelum operasi diakhiri, pasukan yang tersisa sekitar 40.000 tentara Prancis menyerah pada tanggal 4 Juni. Churchill menyatakan dalam ditatunya yang berjudul We shall fight on the page diadaban Dewan Rakyat tanggal 4 Juni. bahwa evakuasi dapat dilakukan berkat kerja keras Raph. Terima kasih.